Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dan para peneliti Senang kembali bertemu dengan Anda melalui video pembelajaran yang sedang Anda simak kali ini Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi e-views dalam pengolahan data penelitian Baik untuk penelitian dengan data cross-section maupun untuk data penelitian yang bersifat time series Nah cara penggunaannya bagaimana? Pertama kita buka aplikasi e-viewsnya maka tampilannya kurang lebih seperti ini Lalu pada toolbarnya tersedia menu-menu yang kita akan gunakan dalam pengolahan data penelitian kita Pertama kita arahkan kursor ke menu file Untuk membuka lembaran kerja baru kemudian ke zoom menu new dan work file Sehingga akan tampil seperti ini Pada work file ini kita akan pertama memilih tipe data yang kita akan input Pada aplikasi e-views sudah menggunakan atau mengakomodir 3 jenis data Yang pertama adalah unstructured Ini untuk data yang bersifat cross-section Kemudian dated ini untuk jenis data yang bersifat time series Dan balance panel ini untuk data yang bersifat panel Nah kebetulan pada tutorial kali ini saya akan menggunakan jenis data yang cross-section Maka saya pilih unstructured atau undated Kemudian pada isian berikutnya adalah observasi Pada isian ini kita mengetik jumlah observasi yang kita gunakan Nah pada tutorial kali ini kita akan menggunakan data 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2021 Oleh karena itu saya mengetik 34 Setelah itu baru kemudian klik ok Lalu tampilannya kurang lebih seperti ini Di sini belum terinput variablenya Maka untuk menginput variablenya Kita arahkan kursor ke quick Kemudian kita klik Lalu kita arahkan ke menu empty group Nah di sini kita akan melihat Series data yang masih kosong Artinya variable-variable yang kita akan input Ya jadi kebetulan pada penelitian atau pada tutorial ini Kita akan menggunakan data yang seperti ini ya Yaitu PDRB ADHK 34 provinsi Indonesia Mulai dari Aceh sampai dengan Papua Kemudian dari data PMDN Ya dari Aceh sampai dengan Papua Nah caranya adalah kita copy data ini semuanya Kemudian kita klik kanan copy Kita masuk atau pindah lagi ke aplikasi viewsnya Kita klik kanan Kemudian paste untuk menginput datanya Kalau kita perhatikan judulnya adalah Series 01 dan Series 02 Untuk mengganti nama variable ini Arahkan kursor ke atas Kemudian kita ketik Sesuai dengan variable yang kita inginkan Misalkan inilah PDRB Kemudian kita enter Lalu kita jawab yes Untuk variable kedua Series 02 Kita ganti ketik nama variable nya Misalnya PMDN PMDN Kemudian kita enter Kemudian kita jawab yes Nah setelah terbentuk variable ini Maka kalau kita perhatikan sini Ternyata sudah input ya Ada PDRB Ada PMDN Oke maka menu ini nanti kita bisa Atau layar ini bisa kita tutup Bisa kita simpan dan memberi nama Atau kita juga bisa Jelit Oke selanjutnya kita akan melakukan Running data atau estimasi modelnya Dengan aplikasi views ini Dengan metode OLS Caranya bagaimana Kita arahkan kursor ke menu quick Kemudian kita arahkan ke estimate equation Lalu akan tampil menu yang seperti ini Pada work file ini Kita akan meng-input model yang kita akan estimasi Yang terdiri dari variable terikat dan variable bebasnya Kita ketik variable bebasnya terikatnya adalah PDRB Setelah itu spasi Kemudian C menunjukkan konstanta Spasi lagi dan variable bebasnya PMDN Oke kalau sudah selesai Maka kita arahkan ke metode yang kita akan gunakan Nah di aplikasi views ini sudah mengakomodir beberapa metode estimasi Mulai dari light square OLS Sampai pada metode ARDL Karena kita menggunakan adalah metode OLS Maka kita pilih light square Setelah itu kita klik OK Maka dengan demikian hasil olahan datanya Atau hasil estimasi datanya dengan avius adalah kurang lebih seperti ini Jadi ini konstantanya Ini coefficient regressinya Ini standar error dari konstanta Standar error dari coefficient T statistik Kemudian T statistik konstanta Dan T statistik untuk coefficient Nilai probability seeknya adalah ini Lalu ini nilai R square nya Coefficient determinasi Ini F statistiknya Ini probability nya Kemudian ini adalah Darby Watson nya Jadi inilah cara atau tutorial pengolahan data cross section Dengan menggunakan aplikasi avius Dan demikian apa yang saya sampaikan pada tutorial ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu pada video-video selanjutnya Sampai ketemu pada video selanjutnya